Pemirsa PT. Kereta Api Indonesia Daub 2 Bandung membagikan masker secara cuma-cuma kepada calon penumpang di stasiun Bandung. Langkah ini merupakan upaya mensosialisasikan hidup sehat dan mendukung pencegahan penyebaran virus corona. Dengan mengubahnya virus corona di Tiongkok dan beberapa negara lainnya, PT. Kereta Api Indonesia Daub 2 Bandung langsung sigap dengan ikut melakukan pencegahan virus mematikan tersebut. Ada pun cara yang dilakukan Daub 2 Bandung yakni menghadapi ancaman virus corona. Caranya dengan mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai corona dan membagikan masker kepada para calon penumpang. Para penumpang pun mengaku senang dan terbantu dengan pembagian masker gratis ini. Bagus untuk melindari mitigasi penyakit lah yang ada lah. Jadi bagus sih. Kalau mau tahu ada di sekolah? Tahu dari berita ya serem ya menyerah bulan. Cuma akhirnya kita salah satu caranya ya pakai masker. Sangat baik sih, sangat membantu ya untuk menjaga penyebaran virus. Karena sekarang ya lagi, ya semua orang kan cukup sadar akan ada virus ini. Ini dia lebih waspada, lebih baik. Menurut Kepala PT KAI Daub 2 Bandung, Freddy Firmansyah, pembagian masker itu bukan hanya dilakukan di stasiun Bandung. Tetapi juga membagikan masker di sejumlah stasiun yang berada di wilayah Daub 2 seperti stasiun Banjar, Cipendai, Cibatu, Tasik Malaya, Bandung, Kiara Condong, dan Purwakarta. Selain pembagian masker, PT KAI menyediakan pos kesehatan di stasiun di antaranya stasiun Banjar, Cibatu, Kiara Condong, Bandung, Purwakarta, dan Cianjur. Yaitu pembagian masker. Tujuannya adalah ini bentuk peduli dari PT Kereta Api terhadap hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penyebaran virus dan sebagainya. Salah satunya yang sedang trendy sekarang adalah virus corona. Selain itu juga virus-virus yang lain dan sebagainya. Penumpang-penumpang diharapkan bisa lebih antisipasi. Nah selain itu juga ada hal lain adalah kita mengedukasi bagaimana orang itu tata cara batu, itu kita sudah ada banyak poster yang sudah kita lakukan. Juga bagaimana tata cara edukasi untuk cuci tangan dan sebagainya. Virus corona sedang merebak di sejumlah negara di Asia termasuk negara di Asia Tenggara. Virus tersebut diketahui mulai muncul dari kota Wuhan, China hingga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.